Assalamualaikum para pencinta youtube dan para orang tua yang mungkin lagi galau Galau gara-gara mikirin anak yang seringkali banyak bermasalah dengan pelajaran di sekolah Seperti kurang konsentrasi, kurang tanggap, atau gak nyantol-nyantol diajarin Nilai rendah bikin para orang tua bingung mencari solusi untuk anak-anaknya Berdasarkan penelitian, ternyata kebanyakan sistem belajar mengajar di sekolah Masih menggunakan pola dan cara yang dominan otak kiri Sementara, otak kanan dan otak kiri manusia memiliki perbedaan cara kerja yang sangat jauh Dan bahkan saling bertentangan Pada pembahasan ini, saya akan memberitahukan rahasia cara membantu belajar anak yang dominan berotak kanan Kadang-kadang kita menganggap anak sering berbuat masalah di sekolah Bisa jadi mereka adalah anak yang dominan otak kanan Namun sayang, para orang tua dan guru tidak mengetahui bagaimana cara pendidikan untuk anak yang berotak kanan Jika Anda tidak percaya bahwa otak memiliki kecenderungan dominan bereaksi Mari kita lakukan tes bersama Begini caranya Angkat kedua tangan Anda, kemudian goyang-goyangkan dan lemaskan jari jemari tangan Anda Lalu, pertemukan jemari tangan kanan dengan jemari tangan kiri Seperti yang terlihat di gambar Setelah jemari tangan Anda saling menggenggam Coba lihat posisi ibu jari yang berada paling atas Dan ibu jari yang berada paling bawah Jika ibu jari kiri yang di bawah, maka dominan otak kiri dan sebaliknya Berilaku anak yang sering dianggap bermasalah Ada baiknya kita mengetahui dulu ciri-ciri anak yang berotak kanan Yaitu sulit mengeja suku kata Sulit membaca Sulit membedakan huruf D dan B Lebih suka ujian nisan daripada ujian tertulis Sulit mengerjakan soal-soal matematika, logika, atau rumus-rumus Terkadang lebih mudah soal cerita Tidak bisa diberi tugas dan dibatasi oleh waktu Biasanya mereka cepat panik dan tidak selesai Cenderung lebih suka membuat gambar-gambar Sering memandang ke atas kayak melamun Terlambat bicara Sering membaca terbalik-balik Sering membaca melompat Kurang suka mencatat Kurang suka mengerjakan tugas yang diperintahkan Saat berpikir bola matanya bergerak-gerak Sering bicara tidak nyambung dengan pertanyaan Cepat hafal tempat atau lokasi Dan rute perjalanan Kadang suka berhayal Suka berbicara tidak sistematis Sulit mengungkapkan keinginan dalam bentuk kata atau kalimat Bisa membaca dari belakang atau dengan urutan terbalik Konsentrasi rendah pada pekerjaan yang kurang disukai atau sebaliknya Cenderung sensitif dan sangat emosional Lebih suka benda atau buku yang berwarna-warni Cara kerja otak kanan adalah Visual, bekerja dalam bentuk gambar Melihat sebuah pekerjaan sebagai proses seni Bekerja berdasarkan inspirasi dan mood Menyusun dan mengolah informasi secara acak Global, menyukai gambaran secara umum Lebih suka menulis dalam bentuk pola Model estetika atau menilai sesuatu berdasarkan cita rasa Kreatif Spesial 3 dimensi Memori fotografi Cara membantu anak otak kanan belajar Adalah sebagai berikut Temukan minatnya Agar mereka bisa menyukai apa yang mereka pelajari Biarkan ia bergerak sambil Maaf, biarkan ia belajar sambil bergerak-gerak Jelaskan untuk apa kita harus mempelajari sesuatu Gunakan alat peraga Meminimalkan tekanan terhadap anak Karena mereka lebih peka perasaan Jangan mengkritik Ajak anak jika membuat kesalahan Cari waktu yang tepat untuk mengoraksi kesalahan mereka Dan pujilah secara proporsional Ajak anak untuk bekerja sama Berilah tantangan Biasanya anak yang berotak kanan tidak suka dengan perintah Tapi menyukai tantangan Memilih tempat yang tenang dalam belajar Jangan memaksanya duduk diam Terutama untuk anak-anak yang hiperaktif Mereka betul-betul perlu bergerak untuk berfikir Anak otak kanan belajar dari yang umum ke yang khusus Oleh karena itu Berilah gambaran secara umum atau secara garis besar Baru kita menjelaskan secara detail Ajari membuat gambar di benaknya Anak yang cenderung menggunakan otak kanan Memiliki daya ingat dan kemampuan visual yang bagus Dan yang terakhir adalah Latilah kecepatan untuk visualisasi dan kemampuan merekam gambar Yaitu latihan tahap dasar visualisasi Misalnya membayangkan aktivitas yang dilakukannya Kemudian latihan tahap lanjutan visualisasi Yaitu mengingat gambar Latihan lanjutan visualisasi Yaitu mengingat angka dan urutannya Latihan lanjutan visualisasi Mengingat huruf dan urutannya Dengan metode mata terpejam Kemudian latihan tahap lanjutan visualisasi Mengingat gambar Latihan lanjutan visualisasi Mengingat angka dan urutannya Dan yang terakhir adalah Latihan lanjutan visualisasi Mengingat huruf dan urutannya Dengan metode mata terpejam Demikian penjelasan tentang Cara membantu anak otak kanan dalam belajar Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membuat anak lebih baik lagi dalam belajar Wassalam Wassalam